Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi, apa kabar, baik ya, sehat, ya terima kasih, langsung open camera, luar biasa anak-anak kelas 7A, terima kasih, Meta, Clarence, Timah, Gabrielle, Ben, Diva, Temira, Michelle, Levi, luar biasa, terima kasih, halo Clara, Wilson, Jane, terima kasih, ya terima kasih sudah open camera, hi Clara, Wilson, halo Alicia, Jivo, Stefan, Toby, halo Jane, oke, semangat, Jennifer, baik, kita akan mulai untuk pelajaran di IPA di pagi hari ini ya, anak-anak ya, sudah siap ya, halo Hana, selamat pagi, halo Toby, selamat pagi, iya, terima kasih, sudah open camera, luar biasa, sudah siap untuk pelajaran IPA di pagi hari ini ya, baik, kita akan mengawalnya dengan doa terlebih dahulu, bisiani minta kesediaan Levi, pimpin kita dalam doa, silahkan Levi ya, teman-teman, mari kita berdoa Pak Yesus, termasih atas buku hari ini setelah kami akan mengulai pelajaran Pak, dan ketika kita bisa mengingat dan mengerti pelajaran yang kami sampaikan terima kasih Tuhan Yesus, penelamat Tuhan Yesus, terima kasih, Amin Amin, terima kasih Levi, sudah berdoa untuk kita semua baik, anak-anakku hari ini, misi ini akan infokan mengenai materi pelajaran IPA kelas 7, semester yang kedua baik, anak-anak sudah terima rapot ya, sudah lihat nilai semester 1 nah, untuk pelajaran IPA, penggabungan dari biologi dan fisika untuk nilai biologinya dari Miss Diani untuk nilai fisikanya dari Miss Anies bisa dicek kembali apabila nilai-nilai mu masih tuntas, silahnya pas nilainya tuntas 75, di semester 2 tingkatkan lagi ya dan untuk yang sudah nilainya A, seperti itu dari 93 sampai 100 wih, lumayan luar biasa tetap dipertahankan ya, di semester kedua ya kemudian yang nilainya 80, masih B atau C jangan putus asa ya, tingkatkan lagi di semester yang kedua tetap semangat ya anak-anak ya baik, Miss Anies saya screen terlebih dahulu minta waktu sebentar oke, bisa terlihat bisa terlihat tadi yang Miss ini share relection terus up terlihat, Pak bisa, Miss mantap thank you, Meta thank you, Levi anak-anakku semua terima kasih baik Miss Diani bacakan dulu agendanya ya adalah perencanaan yang akan kita lakukan di semester yang kedua ini ya jadi materinya apa saja yang akan kita bahas bersama-sama di semester yang kedua ini untuk pelajaran IPA kelas 7 di semester yang kedua ini ada empat bab yang nantinya akan kita bahas bersama-sama bab yang pertama adalah mengenai sistem organisasi kehidupan dalam bab yang pertama ini ada empat poin yang akan kita pelajari bersama-sama yang A sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan kemudian poin yang B jaringan pada tumbuhan dan hewan kemudian poin yang C organ penyusun tubuh tumbuhan dan hewan kemudian poin yang D sistem organ dan organisme ini yang akan kita bahas nantinya di bab yang pertama kemudian setelah menyelesaikan bab yang pertama ini akan diadakan penilaian harian bab yang pertama soalnya dalam bentuk pilihan ganda disini siapkan dalam bentuk pilihan ganda untuk penilaian hariannya ya kemudian setelah menyelesaikan untuk bab yang pertama kita melanjutkan bab yang kedua untuk bab yang kedua ini mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ada tiga poin yang nantinya akan kita bahas bersama-sama mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang A, pengertian lingkungan dan ekosistem beserta komponen yang menyusunnya kemudian yang B, pola interaksi dalam ekosistem kemudian yang C, pengaruh interaksi terhadap dinamika populasi setelah menyelesaikan bab yang kedua ini akan diadakan penilaian harian bab yang kedua ini soalnya dalam bentuk pilihan ganda kemudian ada jadwal untuk penilaian tengah semester yaitu PTS materinya dari bab satu dan bab dua untuk PTS perencanaan disini adalah soalnya pilihan ganda tetapi kita menyesuaikan lagi dengan agenda sekolah anak-anak ini misalnya baru rencanakan saja mungkin soalnya dalam bentuk pilihan ganda tetapi apabila untuk PTS-nya sama seperti yang semester satu kemungkinan tidak ada perubahan atau kalau misalkan ada perubahan ya misalnya sudah disiapkan soalnya dalam bentuk pilihan ganda tetapi kalau seandainya masih sama dengan yang semester satu berarti nanti untuk PTS-nya adalah bentuk penugasan tapi tetap materinya dari bab satu dan bab yang kedua setelah menyelesaikan PTS masih ada dua bab lagi untuk bab yang ketiga mengenai pencemaran lingkungan sebetulnya untuk materi pencemaran lingkungan ini sempat kita bahas di minggu tematik sempat kita tinggung di minggu tematik untuk pencemaran lingkungan nah itu adalah materi semester dua untuk kelas tujuh nanti pada saat pembelajaran di semester dua ini akan lebih dimantapkan lagi jadi anak-anak pada saat minggu tematik sudah ada bayangan mengenai materi ini bahkan anak-anak sudah mempersiapkan untuk td lift-nya di mana produk yang akan dibuat nantinya berhubungan dengan topik pencemaran lingkungan ini nah di dalam bab yang ketiga mengenai pencemaran lingkungan ada satu poin yang akan kita bahas bersama-sama itu poin yang A definisi pencemaran lingkungan jenis pencemaran dan dampaknya serta usaha pencegahannya nah setelah menyelesaikan materi ini akan diadakan penilaian harian bab tiga kemudian materi yang terakhir yaitu bab yang keempat mengenai pemanasan global ada dua poin yang akan kita bahas bersama-sama yang A pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global serta penyebabnya kemudian yang B dampak pemanasan global dan cara pencegahannya setelah menyelesaikan bab ini akan diadakan penilaian harian kemudian akan diadakan juga penilaian akhir tahun materi dari IPA Biologi untuk penilaian akhir tahun yaitu materi bab tiga dan bab empat kemudian nanti akan digabungkan dengan pelajaran fisika dari Miss Anies untuk PAT-nya nah demikian yang bisa Miss Anies sampaikan untuk perencanaan kita di semester yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama thank you anak-anakku have a nice day apakah ada pertanyaan atau ganti pertanyaannya Miss Anies apakah sudah jelas? apakah ada bayangan untuk ke depannya nanti yang akan kita pelajari bersama-sama? bisa dipahami anak-anak? ya terima kasih baik hari ini kita mau mengawali untuk bab yang pertama untuk materi pelajaran bab yang pertama sudah Miss Anies upload di LMS Sunas Daud powerpointnya untuk poin yang A, B, C, dan D untuk bab yang satu ini bab pertama ini sudah Miss Anies upload di LMS Sunas Daud anak-anak bisa lihat kembali ya bisa pelajari ya untuk materi yang akan disampaikan oke Miss Anies sampaikan sebentar ya bisa terlihat ya anak-anak ya bab pertama mengenai sistem organisasi kehidupan poin yang A yang akan kita bahas hari ini mengenai sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan hari ini kita akan membahas tentang sel sel ini adalah unit terkecil penyusun kehidupan makhluk hidup terdiri atas sel ya kalau diperhatikan sel ini sangat kecil mikroskopis ya jadi perlu alat bantu untuk melihatnya gunakan mikroskop untuk melihat bagian-bagiannya sel tersebut nah anak-anak ada pun kompetensi dasarnya dari aspek pengetahuan ya yaitu KI3 ya mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel jadi anak-anakku setelah mempelajari bab satu ini diharapkan nanti memahami dan bisa mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan sistem organisasi kehidupan itu dimulai dari yang terkecil yaitu tingkat sel sampai nantinya jaringan sampai organ dan akhirnya organisme ya baik kita lanjutkan nah mengenai sel ini ya kita akan melihat struktur sel karena sel ini merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup ya misdiani akan tampilkan satu tayangan mengenai gambaran umum struktur sel oke ya misdiani tampilkan tayangan berikut anak-anak tolong perhatikan ya anak-anak dari tayangan tadi kita bisa melihat gambaran umum mengenai sel ya walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung tapi kita bisa melihat bentuk sel itu bagaimana kemudian bagian-bagian sel itu bentuknya seperti apa ya sudah terlihat tadi gambarannya ya jadi kita bisa membayangkannya oh ternyata sel yang kecil itu bentuknya seperti yang tampak pada tayangan tadi ya jadi Tuhan menciptakan buat kita semua dari hal yang kecil itu dibuat sangat kompleks luar biasa ya nah untuk penjelasannya ya misdiani akan mengingatkan kembali ya mungkin dari tayangan tadi terlalu cepat jadi misdiani itu berarti tadi itu belajar tentang sel itu ya misdiani yang di langkomannya tadi itu tentang prokaryotik dan prokaryotik iya betul betul Clarence ya sekarang di sini sampaikan lagi secara rinci ya mengenai selnya ya baik tunggu sebentar kita lanjutkan oke bisa terlihat anak-anak ya bisa terlihat ya terima kasih baik mengenai sel dan pengelompokan sel nah seperti yang sudah disampaikan tadi dalam tayangan yang kita lihat bersama-sama ya sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup jadi kalau kita perhatikan tubuh kita kita adalah manusia manusia hewan tumbuhan ya unit terkecilnya itu adalah sel jadi kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuk suatu jaringan jadi kumpulan beberapa jaringan dengan fungsinya tertentu membentuk suatu organ ya kemudian kumpulan dari beberapa organ ini akan membentuk suatu sistem dari kumpulan beberapa sistem ini akan membentuk suatu organisme terbentuklah manusia dengan berbagai macam sistem yang ada di dalam tubuhnya ada sistem pencernaan sistem peradaran darah dan masih ada sistem yang lainnya dan ternyata sistem di dalam tubuh kita itu tersusun atas beberapa organ ya organ-organ itu tersusun dari beberapa jaringan dari jaringan itulah yang terkecil adalah sel ya jadi sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup nah dalam tayangan tadi juga sudah disebutkan kalau dilihat untuk sel ya berdasarkan strukturnya sel itu dikelompokkan menjadi dua ada sel prokaryotik ada sel eukaryotik nah di semester yang pertama kita sudah mempelajari tentang prokaryotik dan eukaryotik ya perbedaannya adalah prokaryotik itu tidak memiliki membran inti sedangkan eukaryotik memiliki membran inti jadi kalau diperhatikan sel prokaryotik itu sangat sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik sel eukaryotik itu lebih kompleks ya perbedaannya sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sel eukaryotik memiliki membran inti dan dia lebih kompleks lebih kompleksnya ini terdapat organel-organel sel tentu ya nah walaupun eukaryotik lebih kompleks dibandingkan dengan prokaryotik tetapi secara umum bagian-bagian utamanya itu seperti yang disampaikan dalam tayangan tadi ada tiga bagian utama dari sel yang dimiliki oleh sel prokaryotik maupun sel eukaryotik ada membran sel membran sel beda dengan membran inti ya oke ya jadi di dalam sel itu ada inti sel ada nukleusnya ya oke ya berbeda ya nah selain membran sel ada bagian cairan sel yang disebut dengan sitoplasma nah di dalam sitoplasma inilah nantinya terdapat organel-organel sel ya nah kemudian di dalam sel juga bagian utamanya adalah materi genetik atau disebut dengan DNK ini terdapat pada inti selnya pada nukleusnya materi genetik ini terdapat pada nukleus ya jadi materi genetik ini yang nantinya membawa sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak kalau pada hewan dari induknya pada turunannya ya anak-anaknya ya jadi kalau kita perhatikan oh wajah saya mata saya mirip papa saya ini ada peran materi genetik yang menurunkan sifat dari orang tua ke anak-anak oke ya kembali lagi misalnya diingatkan ada sel prokaryotik ada sel eukaryotik bagian utama dari sel prokaryotik dan eukaryotik adalah ada tiga membran sel sitoplasma dan materi genetik oke kita lanjutkan lagi lebih mendalam lagi mengenai sel nah tadi sempat ditampilkan pada tayangan ya mengenai sel prokaryotik jadi struktur sel prokaryotik ini hanya terdapat sel prokaryotik ini hanya terdapat pada kingdom monera masih ingat klasifikasi lima kingdom di semester satu ada kingdom monera ya nah pengelompokan kingdom monera ini adalah bakteri jadi struktur jadi sel prokaryotik ini hanya dimiliki oleh bakteri jadi semua jenis bakteri selnya adalah prokaryotik oke ya lanjut nah kemudian kita memperhatikan untuk sel eukaryotik sel eukaryotik ini terdapat pada kingdom protis salpungi perantai dan animalia nah kita perhatikan yang kelompok yang tertinggi adalah animal animalia ya jadi kita ambil dua contoh sel ini yang membedakan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya untuk sel eukaryotik kita ambil contoh dari sel tumbuhan dengan sel hewan perhatikan ada keterangannya di sini ada dua gambar sel tumbuhan dan sel hewan dalam tayangan tadi juga ditampilkan bentuk dari sel tumbuhan ya disitu dia terlihat berwarna hijau karena adanya pigment hijau klorofil ya jadi tampak bagian selnya itu sangat teratur karena apa bagian terluar dari sel tumbuhan itu adalah dinding sel dinding sel ini yang membuat bentuk dari sel ini menjadi tetap dan teratur berbeda dengan sel hewan kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel ya jadi langsung bagian itu yang terluar itu adalah membran membran sel kalau pada sel tumbuhan yang terluar dinding sel setelah itu baru membran sel kalau sel hewan karena sel hewan tidak memiliki dinding sel yang bagian terluarnya adalah membran sel ya nah ini struktur untuk sel eukaryotik ada dua bentuk sel ya yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan baik kita lanjutkan nah anak-anak kita ingin mengetahui bagian-bagian sel eukaryotik ya bagian-bagian sel eukaryotik ini secara umum ya tapi memang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan kita perhatikan dulu bagian-bagiannya yang pertama ada dinding sel dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan kemudian yang kedua membran sel membran sel dimiliki oleh sel tumbuhan dan juga sel hewan kemudian yang ketiga yang citoplasma citoplasma juga terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan kemudian bagian yang d organel organel sel organel organel sel ini terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan ya kita akan mengetahui untuk organel organel sel itu apa fungsinya nah ini banyak sekali ada organel sel kita akan belajar pelan-pelan anak-anak ya mungkin aduh miss banyak sekali organelnya iya benar kita juga harus mengetahui ternyata di dalam tubuh kita yang terdiri atas sel itu ada organel-organel selnya ini sangat kompleks sekali minimal kita mengetahui yang ada di bagian tubuh kita itu apa dan banyak fungsinya ya baik diawali dengan dinding sel ingat dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan apa sih fungsi dinding sel ada dua hal yang perlu kita perhatikan mengenai fungsi dari dinding sel yang pertama melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan jadi mengapa sel tumbuhan itu susunannya sangat teratur kalau kita melihat dinding yang terbuat atas batu batah atau bataku nah susunannya sangat rapi nah seperti itulah susunan dari sel tumbuhan karena apa karena adanya dinding sel dinding sel inilah yang melindungi dan mempertahankan bentuk sel pada tumbuhan nah karena fungsinya melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan maka dinding sel berparan untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan nah karena tugasnya melindungi dia pun mencegah kehilangan air secara berlebihan sehingga struktur atau bentuk dari sel tumbuhan itu tetap bisa dipertahankan ini ya ini mengenai dinding sel kita lanjutkan nah ini gambar dari membran sel kalau pada sel tumbuhan setelah dinding sel ada membran sel selaput halus dan tipis ternyata kalau diamati dengan menggunakan mikroskop dia bentuknya seperti ini sangat kompleks ya jadi bagian luarnya ada dinding selnya yang melindungi bagian dalamnya membran sel ini terdapat sitoplasma kemudian ada bahan-bahan kimia protein glikoprotein ya ini terdapat pada membran sel baik membran sel merupakan bagian terluar sel yang membungkus sel membran sel ini terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan jadi peran dari membran sel ini bagian terluar yang membungkus sel nah fungsi dari membran sel ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ya mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk sel ini tugas dari membran sel kemudian di dalam dari membran sel itu terdapat sitoplasma jadi membran sel ini melindungi sitoplasma kemudian fungsi dari membran sel membantu menjaga keseimbangan sat kimia di dalam dan di luar sel perhatikan di dalam membran sel ini terdapat sat kimia ada protein glikoprotein protein intripsik disini kompleks sekali nah ini peran dari membran sel menjaga keseimbangan sat kimia di dalam maupun di luar sel oke saya kita lanjutkan bagian yang C adalah sitoplasma sitoplasma terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan sitoplasma ini merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma jadi sel terluarnya selaput plasma kemudian ada inti sel di dalamnya nah ruang yang memisahkannya ini diisi oleh sitoplasma ya nah sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia seperti proses perombakan bahan makanan untuk menghasilkan energi dan pembentukan protein nah karena di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel maka disinilah berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia baik kita mau melihat organel-organel sel yang ada di dalam sel wow kompleks sekali ya lumayan sembilan yang pertama adalah nukleus nukleus atau inti sel kemudian ada retikulum endoplasma dalam tayangan tadi juga sudah sempat terlihat bentuk dari nukleus retikulum endoplasma atau yang disingkat dengan RE kemudian ada ribosome yang ketiga ribosome yang keempat badan golgi yang kelima mitokondria nah dalam tayangan tadi disebutkan dalam semarinya yang bagian terakhir baik sel hewan maupun sel tumbuhan terdapat mitokondria jadi mitokondria ini terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan kemudian yang keenam ada facuola facuola ini terdapat pada sel tumbuhan sempat terlihat pada tayangan tadi bentuknya bening terlihat bening berada pada sel tumbuhan untuk menyimpan makanan kemudian yang ketujuh ada organel sel kloroplas seperti kita ketahui kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dimana dalam kloroplas terdapat klorofil satu warna hijau daun kemudian organel sel yang kedelapan lisosum organel sel yang kesembilan adalah sentrior kita akan membahasnya satu per satu pelan-pelan anak-anak bagian poin-poin penting saja yang mau kita bahas mengenai sembilan organel sel berikut baik yang pertama adalah nukleus atau inti sel fungsi dari nukleus ada empat hal yang perlu kita perhatikan dari fungsi nukleus yang pertama mengatur dan mengendalikan seluruh proses hidup kemudian yang kedua perbanyakan sel kemudian yang ketiga pertumbuhan sel yang keempat respirasi sel ini fungsi dari nukleus mengatur dan mengendalikan seluruh proses hidup untuk perbanyakan sel pertumbuhan sel kemudian respirasi sel yang kedua retikulum endoplasma atau RE untuk retikulum endoplasma ini ada retikulum endoplasma kasar dan juga ada retikulum endoplasma halus nah pada tayangan yang kita lihat tadi untuk retikulum endoplasma itu ada bagian bintik-bintik di permukaannya ternyata bintik-bintik itu adalah ribosom 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 ini juga merupakan organel sel jadi ribosom itu melekat pada permukaan retikulum endoplasma jadi fungsinya untuk sintesis protein kemudian kita mau melihat fungsi retikulum endoplasma halus fungsinya sebagai tempat sintesis lemak kemudian sebagai tempat metabolisme karbohidrat dan juga berperan dalam detoksifikasi dan berperan di dalam transportasi molekul-molekul dari bagian salah satu ke bagian sel yang lainnya berfungsi berfungsi sebagai sintesis lemak metabolisme karbohidrat detoksifikasi transportasi molekul dari bagian sel satu ke bagian sel yang lain fungsi retikulum endoplasma oke ya baik kita lanjutkan organel sel yang ketiga adalah ribosom nah tadi sudah sempat disampaikan ya ribosom ini menempel pada retikulum endoplasma kasar bentuknya bintik-bintik gitu ya nah fungsi dari ribosom sebagai tempat sintesis protein oke nah sintesis lemak terjadi pada retikulum endoplasma halus sintesis protein terjadi pada ribosom metabolisme karbohidrat terjadi pada fungsi dari retikulum endoplasma oke ya sambil diingat-ingat fungsinya ya oke perhatikan gambar berikut nah gambar berikut ini adalah organel sel badan golgi anak-anak bisa lihat bentuk dari badan golgi ini ya apabila dimunculkan gambar perhatikan gambar berikut sebutkan organel sel yang ditunjukkan ada gambar berikut apakah ini jawabannya badan golgi ya amati gambarnya ya nah kita lihat apa sih fungsi badan golgi wow lumayan nih banyak fungsinya ada 6 poin badan golgi berfungsi sebagai tempat sintesis polisakarida kemudian badan golgi juga berfungsi untuk membentuk membran sel jadi membran sel yang berfungsi untuk melindungi cetoplasma ternyata terbentuk di badan golgi kemudian badan golgi berfungsi membentuk kantong sekresi untuk membungkus sat yang akan dikeluarkan oleh sat nah pada sistem di dalam tubuh kita ya sistem tubuh kita mensekresi suatu sat ya jadi pada saat dikeluarkannya sekret tersebut dari sistem kita maka badan golgi ini mulai membentuk kantung yaitu kantung sekresi sehingga sekret yang dihasilkan oleh sistem ya itu ditampung oleh kantung sekresi begitu kompleksnya sistem di dalam tubuh kita itu terjadi secara otomatis tanpa harus kita perintahkan ayo bentuk kantong sekresi pada jam berikut tidak seperti itu secara otomatis membentuk kantong sekresi apabila sistem di dalam tubuh kita pada selnya akan menghasilkan suatu sekret dalam sistem sekresi jadi kantong itu mulai membentuk kantong sekresi untuk menampung sekret yang akan dihasilkan kemudian fungsi badan Golgi ini khusus pada laki-laki akan membentuk akrosom pada sperma kemudian badan Golgi juga berfungsi membentuk kuning telur pada sel telur dan badan Golgi juga membentuk organel sel lisosom lisosom terbentuk pada badan Golgi oke ya perhatikan sintesis polisakarida terjadi di mana badan Golgi oke kalau sintesis protein masih ingat ribosom ya kemudian sintesis lemak reticulum endoplasma oke perhatikan ya jadi fungsi reticulum endoplasma sintesis lemak fungsi dari ribosom sintesis protein fungsi dari badan Golgi salah satunya sintesis polisakarida ada tempatnya masing-masing baik selanjutnya nah dalam tayangan tadi juga ditampilkan bentuk dari mitokondria ya mirip seperti gambar berikut anak-anak perhatikan berikut ini adalah organel sel mitokondria mitokondria ini terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan bentuknya seperti berikut mitokondria kalau ada pertanyaan perhatikan gambar berikut sebutkan organel sel yang ditunjukkan oleh gambar berikut nah ini adalah mitokondria ya baik apa sih fungsi mitokondria mitokondria berfungsi sebagai tempat pembentukan energi untuk keperluan sel nah karena dia berfungsi sebagai tempat pembentukan energi tentu saja pada mitokondria ini terjadi pemecahan molekul makanan sehingga dihasilkan energi nah pada saat kita mengkonsumsi makanan ya makanan masuk ke dalam sistem pencernaan kemudian mulai dicerna di dalam sistem pencernaan pada organ pencernaan dibantu oleh kelenjer pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan maka makanan itu mulai dicerna dan nantinya ada organ neosal mitokondria yang nantinya membentuk energi yang nantinya memecah molekul makanan untuk menghasilkan energi yang nantinya energi itu digunakan untuk aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup jadi peran mitokondria sebagai tempat pembentukan energi untuk keperluan sel jadi pada organ-organ pencernaan kita ada sel-sel yang nantinya disitu ada organel sel mitokondria untuk memecah molekul makanan untuk menghasilkan energi baik selanjutnya yang ke-enam organel sel yang ke-enam adalah fakola fakola ini terdapat pada sel tumbuhan fakola merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan pada tayangan tadi diperlihatkan sel tumbuhan ada bagian yang bening yang bening disebut dengan fakola fungsi fakola untuk menyimpan berbagai sel misalnya air tadi juga sempat disebutkan dalam tayangan yang kita lihat bersama-sama fakola ini sebagai tempat menyimpan air disini berfungsi untuk menyimpan berbagai sat seperti air sat makanan atau sat sisa untuk menyimpan sat makanan itu ada yang disebut dengan fakola makanan disebut fakola makanan karena berfungsi untuk menyimpan sat makanan oke sudah selanjutnya nah perhatikan struktur kloroplas gambar ini sudah pernah misi ini tampilkan juga pada semester satu ya anak-anak waktu kita membahas tentang fotosintesis nah ini adalah gambar struktur kloroplas gambar dari kloroplas oke dalam tayangan tadi juga terlihat untuk kloroplas nah kloroplas ini merupakan organel sel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan sel hewan tidak terdapat kloroplas ya hanya ada pada sel tumbuhan nah fungsi dari kloroplas untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia itu fungsi dari kloroplas mengubah energi cahaya menjadi energi kimia nah seperti kita ketahui kloroplas ini merupakan suatu wadah atau tempat terdapatnya pigment hijau yang disebut dengan klorofil ya nah klorofil berfungsi menangkap energi cahaya matahari yang diperlukan dalam proses fotosintesis jadi cahaya matahari diseret tangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis untuk membentuk sat makanan dan juga menghasilkan oksigen demikian mengenai organel kloroplas selanjutnya organel sel yang kedelapan adalah lisosom nah lisosom ini mengandung enzim-enzim hidrolitik yang berperan dalam proses pencernaan kalau kita perhatikan anak-anak makanan yang kita konsumsi pada saat makanan itu dikunyah di dalam rongga mulut kita ya nah di dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi kita ya kemudian terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yaitu enzim petialin yang mengubah satapung menjadi gula jadi kalau semakin lama makanan itu dikunyah 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 dia akan terasa manis ya makanan yang mengandung saat tepung kunyah dikunyah dikunyah karena ada enzim petialin itu saat tepung itu diubah menjadi gula nah ternyata organel sel yang berperan dalam proses pencernaan karena mengandung enzim hidrolitik adalah organel sel lisosa jadi kelenjar ludah yang ada di rongga mulut kita terdapat organel sel juga disitu yaitu lisosom lisosom ini mengandung enzim hidrolitik sehingga dihasilkan enzim petialin kemudian kalau masuk ke bagian lambung makanan masuk ke bagian lambung disitu juga ada kelenjar yang menghasilkan enzim pepsin dan renin tentu saja ada organel sel lisosom disana di lambung tersebut untuk menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang berperan dalam proses pencernaan kemudian pada kelenjar pankreas pada sistem pencernaan juga menghasilkan enzim amylase lipase trypsin disitu juga ada organel sel lisosom yang menghasilkan enzim hidrolitik yang berperan dalam proses pencernaan oke ya demikian mengenai lisosom iya yang terakhir organel sel sentrio nah berikut ini adalah contoh gambar organel sentrio kalau anak-anak aku perhatikan gambar berikut tolong diingat ini adalah organel sel sentrio apabila ditampilkan dalam satu soal perhatikan gambar berikut sebutkan organel sel yang ditunjukkan oleh gambar berikut sentrio bentuknya seperti berikut ini nah organel sel sentrio merupakan organel yang hanya terdapat pada sel hewan pada tumbuhan tidak tidak ditemukan atau tidak terdapat organel sel sentrio ini hanya terdapat pada sel hewan sentrio ini berperan dalam pembelahan sel pada saat pembelahan sel sentrio akan memisah untuk membentuk gelendong pembelahan kalau kita perhatikan pada masa pertumbuhan ya kok tinggi saya semakin bertambah sebetulnya ada pembelahan sel secara mitosis gitu ya nah inilah peran dari sentrio pada saat melakukan pembelahan sel sentrio ini akan memisah untuk membentuk gelendong pembelahan sehingga kalau dilihat dari pembelahan mitosis dalam masa pertumbuhan mengapa kita semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi adanya pembelahan sel yang membuat kita menjadi bertumbuh semakin tinggi jadi peran sentrio pada saat pembelahan sel ini sentrio akan membentuk satu gelendong pembelahan oke baik anak-anak nah kita mau melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan kalau dilihat dari gambarnya seperti berikut ini ada gambar A gambar B sudah terlihat ya perbedaannya untuk gambar A ini adalah contoh dari sel tumbuhan gambar B ini adalah contoh dari sel hewan kalau dilihat dari bentuknya tentu saja berbeda terlihat pada sel hewan itu lebih teratur dibanding pada sel tumbuhan itu lebih teratur daripada sel hewan karena pada sel tumbuhan terdapat dinding sel sel selain itu apa sih perbedaannya tentu saja dilihat dari organel selnya ya kita tadi sudah melihat beberapa organel sel ya sembilan organel sel ya nah kita lihat disini disini buatkan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah untuk mengingat perbedaannya ada empat perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan dilihat dari komponen penyusunnya yaitu dinding sel fakula kloroplas dan sentriol ya sel tumbuhan memiliki dinding sel sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel itu perbedaan yang pertama kemudian perbedaan yang kedua antara sel tumbuhan dengan sel hewan adalah sel tumbuhan memiliki fakula sedangkan sel hewan tidak memiliki fakula kemudian perbedaan yang ketiga sel tumbuhan memiliki kloroplas sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas inilah yang menyebabkan tumbuhan bisa membuat makanan sendiri ya bisa melakukan proses fotosintesis karena adanya organel sel kloroplas kemudian perbedaan yang keempat antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel tumbuhan tidak memiliki sentriol sedangkan sel hewan memiliki sentriol ya demikian perbedaan sel hewan sel tumbuhan sel tumbuhan oke anak-anak demikian mengenai penjelasan materi kita di pagi hari ini thank you very much ya apakah ada pertanyaan misi ini ganti pertanyaan misi ini apakah sudah jelas jelas ya bisa dilihat kembali memang banyak sekali hafalannya tapi anak-anakku pelan-pelan mempelajarinya pasti bisa ya nah kembali lagi misi ini ingatkan untuk powerpointnya dari bab 1 ini ya materi bab 1 ini A B C dan D sudah 4 misi ini upload anak-anak bisa lihat kembali untuk yang hari ini untuk penjelasan hari ini juga sudah ya untuk rencana penjelasan di pertemuan berikutnya juga sudah misi ini upload di LMS anak-anak bisa lihat kembali baca-baca kembali kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung tanyakan kepada misi ini ya oke baik anak-anak karena tidak ada pertanyaan dan juga karena waktu sudah menunjukkan 9 ya berarti misi ini harus akhiri di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih bab yang pertama ya masih bab yang pertama poin yang B yaitu jaringan pada tumbuhan dan hewan ya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan ini sangat kompleks ada tumbuhan dan hewan mungkin untuk pertemuan berikutnya satu poin dulu ya jaringan pada tumbuhan terlebih dahulu kemudian untuk pertemuan berikutnya jaringan pada hewan jadi kita membahasnya bertahap ya oke anak-anak baik mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar untuk IPA ya Tuhan Tuhan yang memberikan hikmat buat anak-anak kelas 7A memberikan pengertian dan kepentaran kepada anak-anak kelas 7A supaya anak-anak bisa mengerti apa yang disampaikan apa yang menjadi topik hari ini supaya mudah untuk dipahami dan sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran IPS kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami bisa melalui dengan baik ya Tuhan dan kami bisa tetap fokus untuk belajar dan puji nama Tuhan selamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin terima kasih untuk hari ini anak-anak sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa bye-bye silahkan semua aktifkan kameranya kita akan mulai pembelajaran IPS kita hari ini suara Miss Rimas sudah terdengar dengan jelas anak-anak sudah Miss oke silahkan yang belum aktifkan kamera aktifkan dulu kameranya kita akan segera mulai Steven Jennifer Wilson Alicia Hana Jevu silahkan aktifkan kameranya kita akan segera mulai pembelajaran IPS hari ini Alicia oke anak-anak sebelum mulai kita akan berdoa dulu mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini kami masih bisa menikmati beraktifitas di hari mu yang baru sekarang kami akan mulai pembelajaran IPS kiranya engkau memberkati kami segala perangkat media sarana jaringan internet yang kami pergunakan kiranya engkau memberkati sehingga kami boleh belajar dengan baik dengan lancar terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin oke anak-anak misir ma mau absen dulu satu persatu ya silahkan dikonfirmasi kehadirannya ya Alicia Aurelia hadir hadir mis adir ya oke Ayu Amira Nima hadir mis Benjamin Kendrick Paulo hadir mis oke Clara Anastasia Hallenson oke Clarence Tamadi hadir mis ya Cornelia Rana Rana Temira hadir mis oke Dewa Kadek Tobias Gantari Tobi hadir ya ya mis ya oke Divania Christabel Karyadi benar adir oke Gabriel Nathanael hadir mis oke Hana Putri Angela hadir mis ya Komisial Haryanto hadir mis oke Jacob Wilmington hadir mis ya Jemima Jemima Zeta oh Jemima izin ya oke Jennifer Christina hadir mis ya kemudian Jevo hadir mis hadir Jevo gak bisa aktifin kamera ya ya nah mis biar lihat wajahnya Jevo ya Levi Alegria hadir mis putu Ayu Meta hadir mis oke Stefan Farrell hadir ya berarti yang tidak hadir hanya Jemima ya oke nah anak-anak ini pertemuan pertama kita di pembelajaran IPS ya yang disini tuh kayak kelangkaan bahan makanan gitu atau kayak kelangkaan hewan kelangkaan disini lebih ke bahan makanan bahan makanan atau sumber daya alam yang ada ya ada yang mau bertanya lagi tidak mislimah berikan waktu sebentar 4-5 menit untuk memikirkan apa kira-kira kelangkaan untuk ingat-ingat lagi iya pernah dengar dimana ya dengar kata langka silahkan setelah ini mislimah tanyakan ya gak usah takut ditanya sampaikan saja apa yang setahunya kalian gitu ya pengertian kelangkaan dan penyebabnya kenapa bisa terjadi kelangkaan dua itu saja anak-anak silahkan pak mislimah mau tanya Levi dulu Levi kira-kira menurutnya Levi kelangkaan itu apa ya Levi Levi pernah dengar enggak kan kalau menurut saya kelangkaan itu itu kondisi suatu benda yang hampir tidak ada dan sulit didapatkan sulit untuk didapatkan betul kondisi di mana suatu barang itu sulit untuk didapatkan oke betul terima kasih Levi kemudian yang kedua menurut Levi kira-kira apa ya yang menyebabkan kondisi tersebut kira-kira Levi tahu yang menyebabkannya itu seperti penggunaan yang berlebihan ya penggunaannya berlebihan tidak secukupnya sehingga menyebabkan suatu barang jadi langka oke terima kasih Levi nah misir ada penjawabannya di kolom chat ternyata kelangkaan menurut saya adalah sesuatu yang susah dicari atau sedikit adanya tergantung apa yang langka alasan kelangkaannya akan berbeda seperti boneka mungkin karena sedikit diproduksi atau bonekanya sudah berumur cukup panjang boneka oke kalau makanan bisa tergantung apa makanannya kalau misalnya daging bisa karena mahal atau hewannya langka kelangkaan juga bisa hal yang jarang dimiliki oke terima kasih jawabannya ada lagi yang mau berpendapat Clarence mungkin silahkan Clarence pertanyaannya Misha ya menurut Clarence kira-kira apa itu kelangkaan kira-kira Clarence pernah dengar kata kelangkaan kelangkaan itu alat pemenuhan kebutuhan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar sehari-hari alat pemenuhan kebutuhan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari betul lalu apa kira-kira penyebab kelangkaan ya Clarence menurut Clarence kira-kira ada jawaban Clarence penyebabnya itu terbatasnya sumber daya ya habis itu kebutuhan jumlah kebutuhannya kita itu lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia lebih banyak jadinya misalkan kalau kita mau mendapatkan 10 box malah ini cuma dapatnya 5 box jadinya masih kurang itu ya itu penyebab kelangkaan menurut Clarence bagus terima kasih Clarence nah misir mana pendapat lagi di kolom chat ternyata ya kelangkaan itu kondisi yang tidak mempunyai cukup sumber daya untuk kebutuhan kita betul kelangkaan disebabkan karena jumlah yang tersedia tidak sebanyak kebutuhan kita betul terima kasih jawabannya nak berikutnya ini sudah mengarah-mengarah ya semua jawabannya semua pintar-pintar oke berikutnya menurut saya kelangkaan itu sesuatu yang terbatas dan susah untuk didapatkan penyebabnya bisa karena pertambahan penduduk jadi terlalu banyak digunakan atau keterbatasan produksi iya bagus terima kasih nak berikutnya langkah langkah itu segala sesuatu yang hanya tinggal sedikit kelangkaan bisa terjadi karena barang sudah berusia yang lama karena faktor perburuan oke berikutnya sesuatu yang sudah jarang ditemui itu kelangkaan penyebabnya karena kebutuhan penduduk lebih banyak daripada barang yang tersedia iya bagus anak-anak selanjutnya menurut saya kelangkaan terbatasnya suatu benda atau barang penyebabnya produksinya terbatas konsumennya lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia bagus oke secara garis besar secara umum ini jawaban kalian sudah mengarah ya ke apa yang kita mau bahas bersama ke apa yang Mumi Sirmah mau jelaskan ke kalian mengenai kelangkaan ya oke Mumi Sirmah kembali share screen terima kasih atas pendapatnya nah kelangkaan ini dia kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu itu disebut kelangkaan lalu penyebab kelangkaan itu karena kebutuhan manusia yang sangat banyak atau tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya yang berupa barang dan jasa itu terbatas adanya itu penyebab kelangkaan kebutuhan manusia sangat banyak misalnya kebutuhan manusia seratus tapi alat pemuas kebutuhannya hanya tujuh puluh nah itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan ya oke tanpa terasa waktu kita lagi dua menit anak-anak nah kalau begitu misirma akan bahas di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama satu lagi misirma dapat pendapat mengenai kelangkaan dan penyebabnya misirma akan bacakan kelangkaan adalah suatu benda atau sumber daya yang terbatas alasan mengapa menjadi langka karena banyak orang yang memakainya berlebihan sehingga menjadi langka iya betul terima kasih nak jawabannya jadi penyebab kelangkaan itu karena banyak sekali yang menggunakan tapi barang yang ada itu tidak sebanyak yang diperlukan itulah yang menyebabkan langka lebih lengkapnya lagi misirma akan jelaskan di pertemuan berikutnya di hari jumatnya anak-anak agar tidak mengambil jam istirahat kalian ini adalah satu menit lagi jadi mengenai kelangkaan dan penyebab kelangkaan kita akan pelajari bersama lebih spesifik lagi di pertemuan berikutnya misirma akan jelaskan lebih lengkap lagi beserta dengan contohnya ya anak-anak untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari jumat ada pertanyaan dulu anak-anak sebelum misirma tidak ada oke kalau begitu langsung saja kita akhiri pertemuan hari ini kita tutup dalam doa mari anak-anak kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami boleh mendapat hal baru kami boleh sharing kami boleh saling berpendapat mengenai pembelajaran IPS tolong kami agar kedepannya kami bisa belajar lebih baik lagi kegiatan pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di syurga haleluya amin terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini IPS dengan baik silahkan istirahat sebentar nanti kembali di jam sepuluh tiga puluh itu ya silahkan sampai bertemu pertemuan berikutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati dada semuanya terima kasih terima kasih anak-anak terima kasih halo good morning 7A halo 7A halo krenerans halo Nima Nima and then what about the others Stefania halo Levi halo Mita hi Mita hi Ben Ben where are you Ben what a nice room Ben just like an office Tempira Jennifer Jennifer Gabrielle Clara and then Hana Stefan Wilson Alicia Jeff oh whoa wait Clara the same hairstyle but looks good how did you enjoy your holiday good great yeah really fantastic holiday okay all right class nice to be with you again but what we are going to do here first is ngap sen ngap sen where is Jemima Jemima is here Jemima hi Jemima I don't know Jemima Mita Nathan you know Jemima Jemima is in here okay now let me up let me call you now whenever I call you please say something hello good to see you etc and then number one Alicia where are you Alicia Alicia where are you yeah yeah you are Alicia nice room but you'd better fix the angle of your camera because I can only see you for it okay Alicia say something Alicia hello 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 okay hello mister oh yeah thank you Alicia yeah and then what about Nima hi Nima hello Nima hello Nima is that Amira Nima Nima where are you Nima hi Nima right in front of my hello but I can't see you hi I can't see your sit cupboard your shelves right nice room and then Ben Ben the right hand of the Lord is the right Ben Yamin where is Ben hi Ben hello Ben hello good to hear you Ben and now Clara Clara hi Clara again hello Clara I can't hear you hello yeah so maybe you you have a little problem with the internet connection especially the audio Clara hi Clara hello Clara hello how are you Clara yeah good so how did you spend your holiday Clara did you go somewhere out of town no just stay at home right yeah no look at Bali is minyak wow nice travel around Bali okay Clarence good to be with you again and then now Tamira hi Tamira hello Tamira hi mister hello hello I can see your hair you have a very bright room okay and then what about Tobi hello Tobi where are you Tobi 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 whoa Spider-Man no way home is it right no way home yeah okay and then Defania Defania hello Defania hello Defania you said your room is the ceiling of your room where are you yeah um I don't have a room my house is too small this is the living room oh the living room yes there's a living room but I can't see you Defania maybe you need to fix the camera but it's okay good to hear you Defania now Gabriel the angel of the Lord Gabriel Nathaniel Linati hi Gabriel Gabriel hello nice background Gabriel oh Gabriel did you have a great holiday yeah yeah now Hana 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 Halo Hana didn't you join your dad to go on riding a bicycle riding riding a bicycle yeah Hana good to hear you and then ho ho Michelle hi Michelle where are you Michelle Michelle oh here you are Michelle you need to fix the camera perhaps it is a bit down there yeah but you have a very nice cozy chair whoa yeah good like like in the office thank you Michelle what about this one jacob wilmingson wilm yeah wilmingson elohim seu i forget how to call you jacob wilmingson clarence how should how should we call him i forgot it oh my jacob wilmingson oh wilson wilson yes wilson yeah wilson where is wilson hi ito dia wilson lightning what's it yeah flash flash like flash where are you can you turn on the camera just two seconds wilson no wilson la ito dia wilson my ale wilson and this is jemima hello jemima where are you jemima 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 meta meta do you know where jemima is jemima is absent no okay jen thank you jemima thank you meta good secretary oh jennifer hi jen hi jen jennifer hi mister hello jennifer hello jennifer hello jennifer hello jennifer can you turn on the camera jennifer mana dia jennifer hmm di mana dia jennifer 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 wow very good jennifer yeah wait later we will have ptm i can i can meet you but maybe you have to wear masks whenever you wear masks i can't see your smile oh jennifer not all of them attend the ptm oh don't forget this afternoon you're going to have your parents are going to have socialisasi ptm claren so don't forget everyone right remind your parents what about levy hi levy levy are you still yeah good thank you for asking so are you still the captain of the class levy yeah no masih yeah no no maybe okay maybe now metha hello metha metha hello metha how are you good metha good to hear your voice now stefan hello stefan stefan you're good picture yeah wow it fixes it minimally fixes the angle thank you stefan so jemima is said to be a ijen ijen with a jemima ijen okay all right everyone very good to be with you i always say that but i just i just mean it right so let's first of all let's do this polling so if you have your happy with you or claren so you can go directly to this maybe i can share the link here you are click oh and then let's share this one click here you are all right so if you have your happy with you go to menti.com and use the code 22568355 or you can just click the link that i share with you so let's do the polling there will be a kind of words cloud here what activity did you do most during the holiday okay what activity so this is menti.com you use your happy and then go search menti.com and then key in or put in the code 22568355 okay come on everyone i'm waiting for the participants i just want to know what activity did you do most during the holiday you just tell me you're sleeping sleeping or breathing no you could do a lot more i mean you could go to the mall you go you went to the beach for example and whatever maybe you you went to Ubud Seminyak just like Clarence what activity did you do most bisa menti menti menti.com use the code 22568355 atau klik link yang saya bagikan oh yes that's fantastic you help my dad at his cafe wow wonderful cafe who is this just tell me later we want to visit we will go to your cafe I like coffee they said let's start the day with a cup of coffee yeah that's fantastic yeah now help my dad at his cafe remember when I asked you what activity that would be a good idea if you use jeren in home right helping my dad at his cafe so what activity this is the noun right what is another come on other participant come on your neighboring classroom give many various answers very interesting did you ask come on what activity did you do most during the holiday what about you Ben are you Ben menti.com you're cooking a lot of sweet cakes wow sweet cakes so be careful you get fat too much sweet sugar so cook a lot of sweet cakes wonderful that is a pen cupcakes perhaps you cooking making a lot of sweet cakes wow yes that is good right who did this later tell me who helped Jennifer is that you cooking a lot of sweet cakes not you no Mr. I training but it's me oh Mita is that you Mita yeah all right Mita so maybe next week you can during PTM you can you can bring along your sweet cakes and we will enjoy together wow what all right oh yeah are you going to join PTM terbatas I'm not so sure yeah there will be socialisasi late this this afternoon right oh come on there are only two yeah two participants yes have you got any I think you share your link I think it's wrong we need to enter the code master yes oh I cannot I cannot even hi oh I'm so sorry so that was wrong me say me say oh so what's the code what's the code that is the code 225683 let me check it check it check it check it can we copy copy this one copy this yes copy this link right and then where is the chatbox 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 oh so that's wrong I'm so sorry let's see paste click oh yes is this is this it oh sorry is that so what do you think can you do this cooking a lot of sweet cakes wow I like this emoticon wow help my dad at this cafe playing phone go fishing wow that's interesting you went fishing wow who did this who went fishing just tell me fishing fishing when fishing oh yeah Clara with chatbox so Clara raise hand yes Clara is that you Clara so when fishing what is it two two five yeah that is correct thank you for your help that is very interesting you are very creative you put it in there in the screen right go fishing playing phone have my dad at this cafe cooking a lot come on there are only six participants oh and then what is training badminton wow you're playing badminton not only play but train wonderful go fishing playing phone making clay design wonderful so creative clay design yeah wow oh maybe you can you can do this later in our they deliver they deliver design tanah liat and then you can you can make a lot and you can wow that is a good business right all right so what is it go fishing clay training watching drama what drama drama what kind what drama drakor drama korea staying at home when around bali wonderful so let's see 10 participants I think that's enough 10 participants let's continue can we continue Clarence yeah still some of you play strategy game wow wonderful that is strategy game wow is it kind of what is it what is the popular strategy game building city something like that or a three three what is it three kingdoms power defense I think oh yeah 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 okay all right let's go on thank you staying playing strategy helping go around bali playing phone cook a lot of sweet cake swimming wow I like that swimming oh still some say staying go around training watching drama thrifting what do you mean thrifting you try to to be economical thrifty okay let's go on next next this one what do you expect this is the last question so you there will be bar what is it bar strategy what do you expect in PTM this semester ayo so next week you're going to have PTM uji coba so what do you expect do you expect to get better marks or meet friends or maybe you do interesting activity you have new learning atmosphere but some of you are not yet sure yeah so remember those five questions are common questions that we usually ask mister can I get better mark oh I'm not I'm not sure what to do PTM yeah and after this there will be another all right okay that's right Claren what about the new learning atmosphere maybe lingkungan belajar yang baru later there will be curriculum prototype prototype that is kind of recovery curriculum after the pandemic wow yes and what we expect in this PTM 1 7 10 10 there are 18 students one of them is absent there are supposed to be 17 so at least so 10 can 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 we add two more participants right so most of you want to meet friends wow I think virtual friends friends are not enough right yeah yes what is it before I wanna do the this one but I could not because I need to sign in to do something in here oh I'm sorry okay before I tried to press this one it didn't have anything it didn't show up didn't show up so sorry so what do you think if later so you go to this one let me see let me see maybe Claren knows better like for example you go to Google Chrome and then there are two two searcher right the top one the homepage and Google search and then you can go to this one to search or type web address the upper part and say menti.com so let's say menti.com so click 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 mentimeter and then you can please enter the code like this I think we can end it and like but I'd like to share with you so you see this one menti can you see oh no 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 can't clear so menti mentimeter and then there is a box please enter the code and then you enter the code and then submit and then that's it you can join as easy as that okay okay next time we can play it again don't worry all right so let us continue yeah continue so introductions mentimeter so it's time to to let you know the info materi class 2 semester 2 yeah info materi but first of all just give me time I'd like to sign out like this here you are click here and this and then go in my presentation I'll log out yeah there here you are log out then we can continue to here you are present simple yeah okay minimize so I'd like to share the info materi info materi where is info materi can I share it here you are share sound not really optimize the video okay here you are click and then share here you are share okay do it click now make it minimize it put it over here all right this is an greeting from Mr. UD welcome back from your wonderful holiday it's not too late to say happy new year welcome to the English EFL Kurnas grade 7 semester 2 of Tuna's Daud wake up so English lesson at SMP Tuna's Daud as I previously told you Miss Tuna is going to I think a different subject like speaking and listening Jimmy reading and writing so actually this is K4 KI3 KI3 KI4 so each of them has the theory practice and then I myself will be in charge in integrated language learning Kurnas that is about the standard competency minimal that is required by Dinas so this is the materi pokok there are two major talking points that is grammar focused linguistic elements that we deal with the dances and actually this is just a review you have already known that and we will maybe by studying this or by doing this we can increase our vocabulary improve content and language integrated learning so more or less the same as academic words in your keystone book right text type or genre we still talk about descriptive text and Mr. Jimmy and Mr. Duna we do the reading writing listening speaking the four skills each of them and then the course structure as previously conducted before yeah that is a brief lecturing from me I'm not going to talk a lot and so you do the exercise you do the talking and then we have a kind of presentation we will use virtual discussion board or presentation board right and then we'll make use of LMS quizzes so day by day activity I will do more PS class work assessment I'm not going to leave you with a lot of homework because I'm aware that you have already had a lot of assignments from other subject teachers so let's take it easy but always accurate okay now what aspects are assessed there are always three areas for curriculum so maybe maybe in our previous daily language we see theory practice sikap knowledge application learning attitude in the knowledge in the terminology of curriculum we say KI competency in tiga so we will deal with assessment so classwork quizzes and of course test for practice might be a kind of presentation so maybe a project later if we have a discussion we will make use of the bulletin of board or discussion board last time we use padlet but maybe you can use some other application that you are familiar with and then the learning attitude in fact it deals more with your being cooperative in the classroom right so this is the compulsory book and the reference books of course everyone has module 2 booklet English for junior high school students grade 7 semester 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 2 should look like 11 how could how could we say semester 11 and then that is compulsory book module 2 and then the reference book if you ever had a chance to contact your class you can borrow bright English and wider world too this is national book this is the person from BBC British English and I also use them as references right so for our communication we still use CMC right computer mediated communication for online we use zoom we use VR group we use LMS and also discussion board if ever so if it is possible if it happens DDLMS has something has something wrong we can still use make use of computer based tests of Google form and other media okay and then finally if you have any questions feel free to text me on this so this is my number you can always reach me yeah all right just that is the introductory introduction info materi to do semester for you so don't worry the module and also the slides have already been included or uploaded in the LMS so you can you can open it anytime right so let's see my lesson next lesson plan so introducing module to here you are I prefer to have this one the same cover well that you see right parents and you make a kind of posters you can use make use of or something and let's have it I prefer to have the hard copy why because I can write I can scribble jot down some information on it so when you have this and make sure so how many of you have this Hannah Hannah have you already opened this one Hannah in in your LMS perhaps ada module what about you Michelle have you got it Michelle Michelle yeah okay yes Claren yes Meta yeah okay what about Stefan hello Stefan Stefan are you still there suddenly I told you Stefan and then Gabriel yeah sudah dapet sudah dapet modulnya sudah ya ya sudah bisa dibuka di LMS atau kalau if you like then I think that's better if you print it there are only 27 pages so thin in comparison with your keystone wow thick books all right now let us sec this is the brief explanation about the introduction right so when whenever you open the contents it's clear there are two major talking points that is grammar focused linguistic elements and the text type right we deal with the five basic tenses just a review and I believe that you have already mastered that the present simple present continuous past future and perfect and then the genre the text type is descriptive facts and then go on page three and four three and four there are mentionings about kompetensi dasar pemetaan kompetensi mapping and bahan ajar I have already mentioned in there so that that is what we need to achieve after the classes and then page five and six is an introduction unit one more or less a kind of a summary the summary of the text so but I'd like to accentuate or emphasize on the two things let me see so content bahan ajar literacy level literacy level for SMP you can you can read it on the third paragraph according to Kurnas actually SMP literacy is performative and functional the performative is refers to your ability to use the language the target language the language that is English that we learn we call it target language to form it to speak to communicate to communicate so you can read the symbol you know the English words and then functional means you can make use of the target language to help you meet your needs your daily needs just like you want to read English newspaper you want to read manual instructions or recipe sweet cakes just like meta so that is the functional literacy right right then tips I just want to say that beside the module you must also learn or study the PowerPoint slides that I already included in in the LMS right so let's avoid the beating about the pusher let's let's hurry so I'd like to share screen as a reminder here you are so you said remember we did it so this is just a review 10 questions 10 questions so where is the chat box here you write the appropriate forms of the verb okay what do you think yeah she go to school every day yeah what 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 verb so what is present simple the first thank you and then Jennifer wait a minute yes yes Clara yes you you can tell it good that's right Claren yes Nima thank you for answering in the chat so the answer goes of course so analysis we first look at the subject personal pronoun singular so singular so the verb go needs s o e s right okay check next next question and it often yeah thank you Nima Michelle wow whatever yes and what is Jennifer yeah Nima again and Meta wow yeah all right next Clara thank you for answering that that is right so first of all you need to analyze the subject is it plural or singular oh singular subject in present symbol of course you need s rain rain that is the name of a Korean singer right rain check solution great you're right it often rains in winter now dogs make better pets than cats so what is the answer yeah Clarence yeah that's wonderful and also Jennifer yeah who Jennifer Clarence Jennifer Ben thank you Ben right name Nima Nima and Ben Clara again wonderful so question analysis dogs how many dogs are there more than one so plural plural for the verb you don't need s so make make better pets so talking about cats I'm not so sure whether dogs make better pets than cats or there was a story not really a story it happened in at my house yesterday there was a cat a wild cat died on the third floor of my house so wow it smelled bad okay you'll forget it so dogs make better pets than cats right that's right so next question next question architects make the plans of building so right right benjamin okay wait a minute oh whoa a lot of say ben claren metha michelle jennifer claren wow great you have correct answer made so so analysis architects the subject how many architects are there more than one so it doesn't take s right jack solution right next question now next question he generally sings in english generally usually yes yes whoa whoa wait a minute so many of you start from the beginning so metha correct clarence yes jennifer okay jennifer clara fine benjamin excellent oh michelle great levy nema wow whoa yes that's great and you 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 answered correctly all of you sing of course right we still have four four question the sun always shine in egypt come on come on clara yes clara let me see let me see clara are you sure metha correct yes jennifer clarence wonderful benjamin yes that's great levy wow good yes and five more answers my goodness stefan clara and others yeah whatever so all of you answered correctly except one yeah so shine with s so the sun the pronoun is it right it the subject pronoun it always shines with s yeah shine with s jack yeah interesting simple next question why did they open all the winds remember you can use past tense but we are still practicing present simple tense right kenapa mereka buka pintu mungkin setiap pagi for example yeah so why wow yes that is correct let's see clarence are you sure come on clarence open in this context is a verb and then clara correct clara wonderful meta jennifer michelle come on michelle are you sure hey stefan yeah day what is kata kerja bantu day are you sure if it does stefan ayo yeah so the answer is clarence that's very good do correction yes oh michelle that's correct so why do they open all the windows so the subject they refers to plural 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 subject right so we need kata kerja bantu do okay now terakhir oh no we still have do more bad students never work hard bad student analyze how many students are there oh ben you are the first very good yes ben well wonderful clarence right jennifer leffy you clarence stefan oh my goodness all of you are correct anyone still three answer three more whoa that's great wow yeah so actually we don't need to do the review yes all of you are correct your answer is correct so bad student Stanford but good students always work hard yes good student yeah correct next question I think the last no my mother always in the morning so my mother the subject is it is the subject singular or plural yeah 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 yes wonderful wonderful say yes yes still two more that is Stefan and Nima Levy wonderful wow I think that's enough all of you are correct wonderful answer good right yes of course it takes S last 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 number she not work in an office come on who is the quickest yeah yeah Claren yeah Claren wait a minute so Claren so I'm sorry Caroline Meta is the first Meta and then Claren and then Ben Ben come on Ben why should you put not with S does not work Nima correct Clara okay Jennifer Michelle Ben come on Ben you need to use kata kerja bantu apa kata kerja bantu untuk she tidak bekerja kalau they we you I pakai do right kalau she pakai apa what we use she yeah yes that's right correct finally yes does not work right does not work yes wonderful finish quiz yell down you've answered all the questions correctly really clap hands now glass that is a reminder actually this is just a reminder before we go to our module let me check the time what time is it now oh we still have 20 minutes I think that's enough to do the module now let me type in the chat box here you so that we can focus with the chat 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 here you are so let us go to module module page what page 7 and 8 7 and 8 ok let's focus it module halaman 7 dan 8 ok metta metta sudah ketemu have you finished yes ok yes that's very good and one more confirmation from hana hana sudah ketemu hana sudah ok yes so the title unique to grammar focus linguistic element mixed tenses and CL IL so in the first three paragraphs actually they are only summaries summaries but we emphasize on the importance of the mastery of each tenses and the five basic I call it five basic tenses why because you are going to use it to make a conversation to do the right thing in Mr. Jimmy's class right so if it is practiced individually so only present simple for example or past simple that is not very difficult right but the problem may come up when they mix they combine present simple past and then future and then present perfect when do we use this one when do we use present when do we use this one so mixed tenses so that may cause a little problem for you right now look at this number number one the present simple term right so Mitha would you please help I think I've already called you many times so let's see the quiet one what about Toby hello Toby Toby hello Toby are you with us Toby don't you think I'm going to call you tiba-tiba panggil Mr. UD Toby alright Toby Toby sudah buka halaman 7 have you already open page 7 sudah 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 ya oke then nomer satu itu adalah present simple 10 what I want you to do is to read three line tiga baris saja baca tiga baris the present sampai permanent ya satu dua tiga sebagai introduction ayo dibaca the present simple is used silahkan ayo Toby nyalain kamera nyalain mic lalu baca tiga baris saja ayo ayo saya bukanya define mister oh ya have you got difficulty ada kesulitan can you try if you can't try maybe your friend will have so let's see who wants to read wants to read who wants to read the first three line so what about you Tobi sudah bisa belum bisa jevo bisa baca jevo jevo halo jevo 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 the present sampai permanent ayo bisa dibaca di modul ya di modul halaman tujuh saya tulis di sini yes gabriel ya oke gabriel izin modul halaman tujuh dulu halaman tujuh halaman tujuh come on quickly quickly the present simple is used bisa ketemu jevo belum ketemu belum ketemu siapa dong yang sudah ketemu levy tolong bantu baca the present simple thanks levy the present simple is used silahkan baca can you activate levy yeah levy levy yeah the present simple the present simple is used to tell about habitual actions referring to the things that happen regularly and the general truth that it facts or situations which we think are more or less permanent thank you wonderful yes that's it so adverts of frequency you can continue reading later i just want to get the introductions yeah so the present simple again it is used to tell about habitual action something that you do regularly yeah that is a kind of habit habit referring to the things that happen regularly or secondly that this is a general truth that state facts fakta fakta or situation so di halaman berikutnya di B the examples will be clearer coba sekarang yang A habitual actions or repeated events she drinks tea at breakfast i wonder whether miss your homeroom teacher miss tia always drinks tea at breakfast perhaps she drinks tea at breakfast right now one the next example would you please read Claren would you please read they watch television page what oh wait seven contoh yang berikutnya setelah setelah she drinks tea at breakfast they watch yeah they watch oh yeah they watch television every evening yeah next next it always rains heavily in november wonderful and then one more they often go abroad every year yes thank you Claren so they watch television every evening so just like she drinks tea at breakfast this is a kind of habit so after dinner we we usually maybe take a walk maybe inside inside the house or outside and then we watch television yeah we watch television every evening so it always rains so heavily we call it adverbs of frequency right always right heavily there has been a lot of rain lately right whoa it rained and the thunder so loud make it always rains heavily in november in some places there are floods they often go abroad every year sering pergi ke luar negeri setiap tahun wow how lucky they are right and then second the general truth general truth halaman selanjutnya halaman delapan dibaliknya yang B adalah general truth ini penggunaan simple present for example water freezes at zero degrees water freezes membeku at zero degrees right so the next two example please continue where is divania divania ayo divania tolong baca divania contoh mister ini modul kan ya ya ini modul halaman delapan mister modulnya oh oh gitu halaman delapan yang 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 kalau divania kesulitan bagaimana dengan Temira 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 you still with us Temira excuse me yeah all right contoh berikutnya general whatever time is it now say oh we only have 10 minutes we are not going to play games actually we play games so let's finish it yeah maybe maybe next week right so general truth i'll read it for you water freezes at zero degrees and the earth revolves around the sun so that is true the sun rises in the east so that those are very easy example of general truth right matahari terbit di timur bumi memutari around the sun etc lalu penggunaan the next use of present simple is instructions instruction or imperatives imperatives that is in bahasa Indonesia kalimat perintah kalimat perintah a close the window and turn on the air conditioner so always use the first first verb right close and turn on the window and second open the and pour the content into hot water hot water you want to make a coffee so def you continue right I think I'll finish it I'll finish it plan future action referring to journey or time table so this is important ini yang penting yang D itu adalah plan future action referring to a time table or journey for example the train leaves at 9 next Saturday oh next Saturday day next Saturday but because it is a time table we use it the train leaves present simple the test begins at 8 tomorrow wow tomorrow tomorrow we use we will have a test tomorrow yes that's correct but we use the test begins at 8 tomorrow that is scheduled sudah terjadwal and the next is E in conditional sentences conditional sentences how you say that in bahasa Indonesia apa ya Alicia tau kakak do you know what is in what is conditional sentence in bahasa Indonesia kalimat what is it what is it kalimat apa conditional sentence if if I see Mary I will ask her about this matter apa what is it Clarence kalimat pe pengan because you 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 conditional yeah mengandaikan in conditional sentence yes sorry I I muted okay no problem kalimat pengandaian that that is a topic that we are going to talk about later but here I want to show you the use of present simple in the conditional type 1 we are type 0 type 1 2 3 so this is type 1 if I see Mary I will ask her about this matter of course I will ask her on condition that I see Mary syaratnya adalah kalau saya ketemu Mary jadi saya tanya kalau tidak ya so condition is fulfilled then the event will take place right and then unless you take the break off just when I keep on talking I forget the time later unless you take the break off the car won't move unless so who knows what is the meaning of unless Nima what is Nima Nima and Clara forget Clara Nima Clara Michelle what is what is the meaning of unless unless what what you put it in if you don't take the break off the car won't move unless berarti jika tidak otherwise otherwise kecuali 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 kalau atau jika tidak otherwise or unless I forget it never the point is if not if you do not take the break off the car won't move so present simple again don't take negative right don't take the break off finally in time clauses well you have already learned about this right words clauses sentences kata kemudian clause anak kalimat kemudian sentence kalimat what is clause clause and you learn about this kata kemudian anak kalimat the sentence that has its own subject and predicate but it function as a subordinate clause right this is the anak kalimat keterangan in time clauses and takes a boy to school before she goes to work so you underline before she goes to work that is the adverb clause of time right sebelum dia berangkat kerja it has already had she as a subject goes to work as the predicate right jadi and takes the boy the main clause and then the sub ordinary clause song when it stops raining we will go out ketika berhenti hujan it stops raining so you use present symbol again so that's it one two three four five six six at least the six uses of present symbol you will read it later and then you can also study the slides of the PowerPoint that I already uploaded in the LMS and also study the table tabelnya general truth habitual action kalau kalimat positif bagaimana negative interrogative you make a question bagaimana and then of course I don't want to leave you with the homework but this is good for preparation so let right 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 here time not only to gabriel but to everyone in the meeting that's it module halaman 9 activity 1 1 okay so module page 9 activity 1 you prepare this and we are going to discuss this further and I'm sorry we have no time to play the last game so we only have two minutes left so I think I believe that you don't have any questions because this is just a few mixed tenses remember the five basic tenses are important important why because you are going to use it in a daily conversation communication especially in writing in writing right so remember when they use present simple present continues and present perfect tense and then you talk about past simple and then also future even in the future there are some ways to refer to future future you can you can use present continuous you can use that is present simple for time double etc right all right class you've been wonderful and active so enthusiastic and I like your class and God really bless you right and before we say goodbye I'd like to see your reactions goodbye and have a nice day come on bye bye yeah give me your reaction right let's end the meeting bye bye everyone thank you metha jennifer gabriel and many of you right I'm off now bye bye thank you jennifer skala ya skala ini biasanya kamu akan temukan pada peta atau biasanya apa sih musti lupa nama bukunya itu buku apa ya atlas biasanya kalian pernah bawa atlas gak ke sekolah tau atlas gak tau atlas itu adalah oh pernah ada yang pernah ada yang gak ada yang tau ada yang gak oke atlas itu adalah pernah ya atlas itu buku yang isinya adalah peta jadi peta per pulau biasanya peta pulau jawa peta pulau bali peta pulau kalimantan jadi dia isinya hanya peta-peta saja dinamakan atlas ya nah biasanya pada atlas itu selalu ada keterangan tentang peta tersebut nah salah satunya ada tentang skala ini oke kenapa sampai harus belajar tentang skala supaya kamu tidak salah mengira contohnya ya contohnya disini ada peta kota sorry pulau jawa tengah berarti ya jawa tengah ya karena disini ada Yogyakarta Sleman Sentolo Bantul Gunung Kidul ini Gunung Kidul tempatnya Mr. Billy ini ya dan kan Sleman ini tempatnya Miss Devi jadi lumayan jauh oke dari Bantul ini adalah kota yang sangat terkenal pada masa itu karena ini terjadi gempa gempa yang sangat-sangat keras dari Bantul ke Gunung Kidul itu hanya 6,25 cm di peta di peta peta itu berupa gambaran di atas bidang data pertanyaannya Miss Devi menurut kalian apakah dari Bantul ke Gunung Kidul benar jaraknya 6,25 cm enggak kok enggak kok bisa enggak karena kalau ini panjang lah Miss panjang perompeta Miss dan itu cuma JPE-nya jadi jarak itu jaraknya petanya 6,25 cm sekarang Miss Devi tanya Miss Devi mau komunikasi nih sama Meta Meta kira-kira nih kira-kira enggak perlu sampai sedetail itu gitu ya sebutkan angkanya saja dan satuan jarak dari rumahnya Meta ke sekolah itu berapa ya kira-kira sebutkan angka enggak usah saya enggak tahu Miss sebutkan angka dan satuannya jangan berpikirnya sampai berasap gitu kepalanya ya biasa aja ayo 5 jam Miss Devi udah nunggu nih 6 km 6 km ya kayaknya sih it's okay namanya juga nyebutin saya enggak tahu Miss 6 km itu semana it's okay Miss Devi juga enggak tahu rumahnya Meta dimana ya nah sekarang Miss Devi mau tanya ke Ben Ben dari rumahnya Ben ke sekolah jaraknya berapa ya gak usah berpikir sebutkan angka dan satuan aja Miss Devi juga enggak tahu rumahnya Ben dimana Miss ya bukannya tergantung kecepatan nanti Nanti Diva tunggu sebentar Miss Devi tanya jarak dulu Miss Devi tanya jarak dulu nih ayo Ben udah dua hari nih Miss Devi nunggu Ben ayo 7 km 7 km oke Oke jadi sama Clarence Clarence dari rumahnya Clarence ke sekolah jaraknya berapa jaraknya sekitar Ya sudah seminggu ya dalam bentuk kilometer dalam bentuk kilometer berarti 20-an lah 20 abad 20 kilo 20 kilogram kilometer Sama Clarence tolong ya setaunya Miss Devi ini kan ditolaknya di telinga ya Apa telinganya merah gitu ya atas bawah gitu atau gimana ya Enggak terlalu sering aja Oh kirain telinganya naik satu gitu kan Oke Levi jaraknya berapa dari rumah ke sekolah 23 kilometer Jauh juga ya Bukan sangat jauh ya ternyata ya Miss Devi gak tau juga rumahnya mau kalian bilang 100 kilometer Miss Devi gak mau kok rumah kalian ya Hana jaraknya berapa dari rumah ke sini Kira-kira 16-an atau berapaan Oke 16 kilometer 16 apa? 16 kilometer Oke Kenapa Miss Devi sekarang mau tanya sama Meta lagi Kenapa Meta kamu tadi bilangnya kilometer? Kenapa gak sentimeter? Soalnya di Google keterangannya kilometer Miss Kenapa kamu bawa nama sponsor? Kita gak di sponsor nama Google ya Karena kalau senti Enggak tau Miss kan udah normal kilometer jarak-jarak gitu Karena normal Miss Oke Miss Devi mau tanya sama Siapa tadi ya Miss Devi tanya itu ya Oke Miss Devi mau tanya sama Levi Kenapa tadi kamu nyebutkan kilometer? Kenapa gak sentimeter? Karena kalau sentimeter itu di jarak petanya Dan kalau kilometer itu jarak sesungguhnya Oke Diva kenapa? Karena sentimeter itu taruh pendek Miss Jadi berapa kilometer itu berapa sentimeter gitu Jadi lebih gampang kalau pakai kilometer Oke Ini agak kata-kata pendek itu Miss Devi agak riskan ya Soalnya Miss Devi pendek gitu ya Jadi agak gimana gitu ya Ketrigger gitu dengan kata-kata pendek Oke Pernah gak kalian dengar Entah orang tua kalian Atau ada orang yang bertanya Atau kalian sendiri Mas, mas, mbak, mbak Kalau ke Tiara Itu masih jauh gak ya? Oh, enggak, mbak Kira-kira Lagi 70 ribu centimeter Mungkin gak orang ngomong gitu? Enggak, Miss Oh, nanti Miss Devi yang ngomong gitu ya Kira-kira lagi 100 ribu centimeter Nah, perhatikan baik-baik Semua itu satuan punya tempatnya masing-masing Punya bidangnya masing-masing Kenapa tidak pakai centimeter? Karena centimeter biasanya itu terletak pada bidang datar Atau dipakai pada pengukuran sebuah tinggi Sebuah panjang Tapi jika dia sudah melewati angka batas Maka biasanya dia dialihkan ke meter Atau ke kilometer Contoh Kalau kalian pernah lewat jalan tol Di situ ada hitungannya meter dan kilometer Bukan centimeter Kenapa bukan centimeter? Kalau satu kilometer Berapa centimeter? Satu kilometer? Berapa centimeter? Satu Eh, enggak 100 ribu Miss 100 ribu Jadi dia gak mungkin bilang 100 ribu centimeter lagi Nah, orangnya bingung Kalau dia cuma bingung aja Dia it's okay Kalau dia orangnya kayak Miss Devi Mungkin bingung terus ngambil penggaris Hitung tuh Yang 30 cm Sebanyak sampai 100 ribu Ya kan gak mungkin Sehingga Langsung kita bilangnya Satu kilometer Jaraknya berapa? Ketika kamu bilang jarak Udah pasti dia Lumayan jauh Kenapa jauh? Karena satu kilometer aja 100 ribu centimeter Gak mungkin kamu bilangnya 100 ribu centimeter Jadi itu sudah ada bidang-bidangnya Kenapa Miss Dibidang-bidangin seperti itu? Kenapa tinggi harus pakai centimeter? Kenapa gak pakai kilometer? Karena kilometer untuk jarak biasanya Jadi gak mungkin tinggimu berapa? Tinggi saya 5 kilometer Ya gak mungkin Tinggi saya 1 kilometer Ya gak mungkin Karena 100 ribu centimeter Betapa tingginya gitu ya Itu yang menyebabkan Kenapa kamu Ketika berbicara skala Pada peta Selalu bilangnya centimeter Tetapi Pada sesungguhnya Pada kenyataannya Pada dunia real kamu Gak mungkin kamu bicara pakai centimeter Itu sebabnya Kenapa pada peta Selalu bicara tentang skala Karena gak mungkin kamu menggambar Oh bantul ke gunung kidul Kok 6,25 cm Bantul ke gunung kidul Itu tuh dia sekitar 6 kilometer Misalnya gitu Ya kan gak mungkin Kamu menggambar Kertasnya kamu panjang-panjangin Sampai 6 kilometer Ya kan gak kebayang Jadi diperkecil Jadi skalanya diperkecil Menjadi sentimeter Misdivi lanjutkan Sehingga pengertian skala itu adalah Perbandingan jarak Pada gambar Atau pada peta Terhadap jarak sebenarnya Jarak aslinya Jarak sesungguhnya Jarak pada kenyataannya Sampai disini paham? Paham mes Oke Sampai lanjutkan ya Nah For your information Jadi ini bukan FJP Yang di TikTok Jadi skala Yang saat ini kamu pelajari Bentuknya pasti 1 berbanding N Kenapa 1? Karena 1 itu adalah 1 cm pada peta Dan N ini Menyatakan Perwakilan 1 cm Terhadap Kenyataannya Contoh 1 berbanding 10.000 1 ini dalam bentuk Sentimeter Sorry Sentimeter Dan 10.000 Ini juga dalam bentuk Sentimeter Arti dari skala ini adalah 1 cm Pada peta Di kenyataannya Itu adalah 10.000 cm Pada Aslinya Atau pada kenyataannya Sampai disini paham? Atau Bicara meter Ya berarti 100 Meter So Setiap 1 cm Pada gambar kamu Atau pada peta kamu Itu mewakili N cm Pada ukuran Kenyataannya Atau sebenarnya Jadi yang tadi Nah ini Artinya 1 cm Dari bantul Ke Gunung Kidul Hitungannya 1 cm Di peta Pada Kenyataannya Itu ada 320 cm 1 cm Hitung aja Jaraknya Mau Pakai penggaris yang 100 cm Ya hitung aja Berapa kali Ngitung Gitu ya Artinya 1 cm Di peta kamu Pada kenyataannya Sama saja Dengan 320.000 cm Sampai disini Paham? Paham Lalu mis Ini 6,25 cm 6,25 cm Di peta Kalau mau Tahu kenyataannya Tinggal kamu kali 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 berapa? 320.000 Ya Pintas 320.000 Segitulah Kamu mendapatkan Sentimeternya Jarak Sebenarnya Maka kamu harus Ubah ke Kilometer Ya Jadi ini Bicara tentang Gambar di Buku Dengan Kenyataannya Miss Saya kan Lihat Miss Miss Devi stop share Miss Devi akan cari Gambar Pulau Bali Kelihatan Ya Sekarang Kelihatan Coba lihat Dari Denpasar Mau ke Git-git Atau Kelovina Miss Kalau dari peta Saya tinggal injek Aja kota Denpasar Terus saya lompat Miss Kelovina Hanya satu kali Lompatan saja Saya nyampe Miss Kelovina Tapi kenapa ya Miss Kalau saya berangkat Dari kota Denpasar Kelovina Sudah pakai Mabuk Miss Sudah pakai Pusing Miss Eh nyampeknya Berjam-jam Sampai Hampir dua jam Untung dua jam Belum dua jamannya Miss Kenapa Karena ukurannya Berbeda Kamu bicara peta Dengan bicara Sesungguhnya Sudah otomatis Berbeda Itulah gunanya Skala Miss Saya loh Kalau saya buka peta Saya tinggal lompat Saya tinggal di Sanur Saya lompat saja Ke Jakarta Tapi kalau saya Naik mobil Miss Waduh Miss Itu Tiga hari Dua malam Kayak baru Saya nyampek Miss Mendingan Saya lompatin Aja petanya Saya nyampek Di kota Jakarta Sudah pernah ke Jakarta Sudah Gimana Kota Jakarta Biasa saja Orang aku cuma Ngelompatin peta Jadi itu hal yang berbeda Makanya gunanya skala Adalah itu Jadi kalau kalian punya Peta Lihat skalanya Terus kalian mau lihat Berapa kilometer Kalikan saja Dengan ukuran Di skala pada peta Gitu ya Jadi bukan berarti Dengan satu kali lompatan Kalian nyampe di satu pulau Bukan berarti Oh dari Lusa 2 Ke Denpasar itu Cuma Mungkin Sekitar 8 cm 8 cm Terus aku ukur Pakai penggaris 8 cm Kok gak nyampe Di Nusa 2 Masih nyampe Di tempat yang sama Nah Itu Bukan seperti itu Maksudnya Ini hanyalah Sebuah peta Yang diukur Dengan menggunakan skala Jadi skalanya Diperkecil Sama dia Sesuai dengan gambarnya Jadi orang buat Peta itu Gak sembarangan Oke Sampai disini Ini paham ya Kenapa kita belajar skala Miss Tadi cara Ngitungnya Itu gimana Oh belum Cara ngitungnya Itu cuma Mengalihkan Mengalihkan untuk Kamu tahu jaraknya aja Tapi kalau Masuk ke perhitungan Skala Peta Jarak sebenarnya Belum masuk Itu baru hitungan Kasar aja ya Oke Divis stop share Miss Divis share Sekarang materinya Ini udah Udah ngerti ya Artinya ya Sudah Miss Satu orang aja Kasian sekali sih Miss Divis Sudah mengerti Miss Oke Thank you Nah ini adalah rumus skala Dan satuannya Satuannya gak Terus Jadi rumus skala Untuk kamu mendapatkan Jarak pada Peta Skala Jarak sebenarnya Sudah ada Ditentukan rumusnya Perhatikan baik-baik Rumusnya Ada banyak Miss Satu dua Tiga Miss Aduh Miss Saya pusing Miss Ngafalinnya Miss Belum ngafalin aja Saya pusing Miss Baru lihat aja Saya udah mabuk Miss Nggak usah ini dilihat Yang kamu perlukan adalah Segitiga ini Dimana SS-nya itu Pasti di bawah JP Itu mengartikan Jarak peta Atau jarak pada peta Sama saja Sedangkan S Melambangkan S melambangkan Skala Skala JS Ini adalah Jarak sebenarnya Biasanya pada soal Dia tidak selalu Sebenarnya Sebenarnya Dia tidak selalu Bilang jarak Sebenarnya Biasanya dia akan Buat jarak Sesungguhnya Jarak Aslinya Nah Perhatikan baik-baik JP Atau jarak pada Seta Peta Itu memiliki Satuan Sentimeter Skala Juga memiliki Satuan Sentimeter Yang berbeda Hanya JS Yaitu Kilometer Gimana sih Miss Boleh Diva Tanya gak Skalanya ini Dapet dari mana Yang mana Ini salah Gimana Diva Bingung nih Skalanya itu Dapet dari mana Yang skala itu Dapet dari Ya dari Dapet dari mana Maksudnya Dapet dari mana Gimana Dapet dari mana Jadi skalanya ini Apa Miss Kayak Dapet dari mana Gitu loh Skalanya Skalanya itu Nanti ditentuin Jadi udah ada Nanti pada soal Jarak pada peta Juga Jarak sebenarnya Juga Ya Ini hanya Pengenalan rumus Saja dulu Nanti kita masuk ke Contoh soal Ya Kalau di peta Dia langsung ada Skalanya Yang gak ada Adalah jarak petanya Jarak petanya Kita yang harus Ngukur Pakai Penggaris Ya Tapi kalau disoal Nanti sudah ditetukan Oke Sampai disini Perhatikan dulu Kalau kamu Mau mencari Skala Tutup skala Atau kamu Coret skala Artinya Skala Jarak pada peta Dibagi Jarak sebenarnya Yang di atas Selalu membagi Yang bawah Kalau ke samping Selalu dikali Sekali lagi ya Mesti sampaikan Yang di atas Akan membagi Yang di bawah Kalau dia sejajar Maka dia akan Mengalikan Contohnya Miss Devi Mau mencari Rumus skala Berarti S sama dengan JP Dibagi JS Sampai sini Paham? Baham Miss Miss Bisa diulang lagi Miss Ini skala Ya kan Miss Devi tutup Karena Miss Devi mau cari skala Ketika ini ditutup Maka yang tersisa Apa dan apa saja Diva JP sama JS JP nya di atas kan? Ya Tadi Miss Devi bilang Yang di atas Selalu membagi Yang bawah Berarti JP diapakan Dengan JS JP dibagi Sama JS Ya Gitu cara cari Rumusnya Paham? Jadi itu Cara Dapetin skala nya ya? Iya Oh Oke Miss Oke Nah sekarang Miss Devi Mau Bentar Nama Miss Devi gak pake ini Miss Devi lupa Gimana caranya Maksud Bentar ya Oke Oke Sebentar ya Kok gak jadi? Ya Sekarang Miss Devi mau Mencari nilai JS Berarti Miss Devi coret JS Berarti JS sama dengan apa rumusnya? JP dibagi S Atau jarak peta dibagi skala Ya Selanjutnya Miss Devi mau mencari nilai JP Atau jarak peta Berarti gimana caranya? Setup S Dikali JS Iya S Dikali JS Sampai di cara mencari rumus Paham atau tidak? Paham Paham Cukup dengan satu segitiga Gak usah dihafalin yang ini-ini Ya Ingat jarak peta Sentimeter Skala sentimeter Yang beda Hanya jarak sebenarnya Yaitu kilometer Kilometer Atau Biasanya Kalo di soal Dikecoh dengan meter Itu saja Lebih umumnya kilometer Oke Miss Devi bisa next? Bisa Nes Bisa Nes Oke Sebelum Miss Devi masuk contoh soal Ada yang mau dipertanyakan dulu Dari rumus dan satuannya? Gak ada? Oke Enggak Miss Nes Masuk ke Contoh soal Perhatikan baik-baik contoh soalnya Jam berapa ini ya? Kalo mau lewat Informasi Invis Devi ya Tapi Invis Devi juga sambil liat jam kok Kita buat diketahui Jarak kota A Ke kota B Adalah 200 kilometer Ini apa ya? CS Kenapa JS? Kenapa jarak sebenarnya? Karena KM Karena KM 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 Oh kilometer Oke ya Sebelum Miss Devi masuk Masih ingat dengan satuan tentang jarak Tujuh satuannya Masih ingat gak? Kilometer Habis kilometer apa? Hektometer Miss Hektometer Habis itu? Semua pada buka Google dulu Dekameter Dekameter Ya Dekameter Meter 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 Centimeter Millimeter Atau biasanya kalian Singkat ini Pakai jalur keledai Kucing hitam Dalam mobil Desi cantik Mondar Mandir Diganti ya Kucing hitam Dalam mobil Devi cantik Mondar Mandir Ingat aja sama Miss Devi Pokoknya selalu ingat itu Oke Nah sekarang Balik lagi ya Kenapa Miss Devi harus mengingatkan itu? Karena di dalam skala Biasanya digunakan hanya kilometer dan sentimeter Jadi kamu harus tahu berapa jarak kilo ke senti Kilometer ke senti itu jaraknya selalu lima Atau seratus ribu Kan turun ke sini turun sepuluh Turun seratus Ya kan? Nah turunnya sebanyak berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima Berarti satu kilometer Sama dengan tambahkan saja nolnya sebanyak lima Satu, dua, tiga, empat, lima Hitung tiga dari belakang Satu, dua, tiga, titik Satu, dua, tiga Oke Seratus ribu Ya Cara simpelnya seperti itu Karena Kamu harus paham tentang kilometer dan sentimeter Bagaimana kalau dari sentimeter ke kilometer Kalau tadi ditambahkan nol sebanyak lima Sekarang dikurangkan nol sebanyak lima Tapi jika itu ada nol-nolnya Kalau misalnya lewat Misalnya lewat Berarti ada komanya Nanti kita coba dalam soal ya Atau dibagi seratus ribu Sebelumnya Miss Devi bahas dulu Diketahui ya Jarak kota A ke kota B adalah 200 kilometer Karena dia pakai kilometer Maka ini menandakan JS-nya JS adalah 200 kilometer Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak Tidak No Tidak ada Lanjut Next Jarak pada peta Berarti ini apa? Sudah sangat jelas JP JP Pintar 10 centimeter Yang ditanya Apa yang ditanya? S S Atau skalanya Nah pertanyaan Miss Devi Skala itu satuannya apa ya? Sentimeter Sentimeter Yang belum diubah ke sentimeter siapa? Jarak 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 sebenarnya Miss Sebenarnya Ubah dia ke sentimeter Berapa dapetnya? 200 ribu Tambah nolnya sebanyak? 20 juta 20 juta Kenapa 20 juta? Karena nol sebanyak? Karena 5 100 kali 200 kan 20 juta Atau kamu kalikan dengan 100 ribu 100 ribu Kalau mau simpelnya Kanada dikalikan Pasti bertambah Berarti 200 Tinggal kamu tambahkan saja Nolnya sebanyak 5 1 2 3 4 5 Hitung belakang Hitung dari belakang sebanyak 3 1 2 3 Letakkan titik 1 2 3 Letakkan titik Berarti 20 juta Sampai disini Apakah ada pertanyaan? Tidak Miss Miss Bisa diulang dikit Pada Miss Yang mana nak? Siapa nih? Yang untuk masukin titiknya Naruhin titiknya Oh Hitung Hitung 3 angka dari belakang 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 Berarti dia 20 juta Oke Miss Oh Diva Oke Oke sampai sini ada pertanyaan? Tidak Miss Tidak Miss Tidak Miss Lanjut Kita akan tentukan rumusnya Dengan cara Segitiga tadi JP di atas Yang SS Tau di bawah Berarti Yang ditanya adalah S Skala Berarti skala Sama dengan Gimana rumusnya? Skala sama dengan JP dibagi S Jarak peta Jarak peta Dibagi jarak Sebenarnya Jarak petamu berapa? 20 juta S 10 cm 10 cm 20 cm JSmu berapa? 20 juta Perhatikan Masih ingat bentuk skala? Bentuk skala itu adalah 1 berbanding N Artinya Atau 1 di bagi N Artinya Dia harus 1 di atas Bagaimana Biar ini bisa jadi 1 Dibagi 10 Miss Berarti 10 Dibagi 10 Iya Dibagi Coret 0 nya 10 Tapi gak semuanya Cuma 1 aja Kalau dibagi 10 Gak usah Tinggal di in Aja ya Kalau di atas dibagi 10 Maka di bawah dibagi 10 Atas bawah harus dibagi 10 dibagi 10 Dapat 1 per 1 per 2 juta Per 2 juta Ini dulu dicoret ya Oke 2 juta Kembalikan ke bentuk aslinya 1 berbanding Berarti tinggal kamu ubah saja 1 berbanding 2 juta Sampai disini Apakah ada pertanyaan? Tidak Miss Berarti yang lainnya Banyak pertanyaan Tidak Miss Bukan Miss Devi Benar dong Miss Devi nanya Ada pertanyaan? Tidak Miss Yang jawab Yang gak jawab Berarti banyak dong pertanyaannya Oke sampai sini paham? Sudah pelan loh Miss Devi Sudah kecepatan Paham Miss Miss Devi next Bisa Atau ada yang mau screenshot? Kalau screenshot Biasakan taruh di grup Jadi temannya bisa lihat Bisa Miss Devi next? Bisa Miss Bisa Miss Bisa Oke Tuh Anak Oke Devi next ya Perhatikan ini Sekarang Sudah lama gak pakai Jadinya agak Sorry Agak-agak Diketahui Jarak kota A ke kota B Pada peta 5 cm Berarti ini apa? Jarak paham Atau JP 5 cm Skalanya ini kurang ya Harusnya 1 berbanding Skalanya itu adalah 1 berbanding 500 ribu Yang ditanya apa? JS Jarak sebenarnya JS Jarak sebenarnya JS itu Satuannya apa? Kilometer Kilometer Miss Apakah harus dirubah sekarang? Jangan Kenapa kok Jangan Miss Karena kalau cm ke kilo Nanti hasilnya koma Karena dia tidak ada 0 di sini Tidak memiliki 0, 0, 0, 0 Biasanya kalian hanya corek saja Karena dia cm ke kilo Dia harus dibagi 100 ribu Dan dia akan 0, 0, 0, 0 Itu nanti Nanti akan mempersulit kalian Jadi Nanti saja diubah Kalau JS Itu nanti diubah Di akhir Sekarang kita Apa yang kita lakukan Miss? Cari rumusnya Kok kuning sih? Ijauh aja JP S dikali JS Berarti JS yang dicoret JS Sama dengan apa? JP Dibagi S Sekarang masukkan langsung JP mu berapa? Lima Lima Per Per Lalu Satu Dibagi 300 ribu Mis Kalau bentuknya kayak gitu Kayak mana Mis? Susah Balik Sebenarnya Ini adalah konsep Pembagian pada pecahan Dia harusnya Berbentuknya Lima Dikali 500 ribu Dibagi Satu Supaya kamu Tidak lama-lama Di sini Karena skala Pasti Di atasnya Adalah Satu Maka kamu Tidak perlu Menulis seperti ini Kamu perlu Hanya menulis Ini saja Lima Dikali Lihat angka bawahnya Berapa? 500 ribu Sampai sini Paham 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 Supaya kamu Tidak mikir lagi Sekarang tinggal Kamu Kalikan Iya Gimana Diva Jadi Satunya Dihilangin Itu karena 500 ribu Satunya Tidak usah Dianggap Karena Kalau Kembali ke Rumus Asli 500 ribu Dibagi Satu Kan tetap 500 ribu Jadi ini Untuk mempermudah Saja Tidak usah Tidak usah Pakai Tahap Pada Aslinya Simplenya Apa yang Mau ditanya Poinnya Tinggal kamu Kalikan Lima Dikali 500 ribu Berapa? 2 Juta 500 ribu Mis Iya Atau Kamu Lima Dikali Lima 25 Tinggal Taruh Nolnya Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Hitung Tiga Dari belakang Satu Dua Tiga Titik Satu Dua Tiga Titik Ini adalah Sentimeter Yang diminta Dalam bentuk Apa? Kilometer Kilometer Berarti Akan dibagi Seratus Ribu Dua Puluh Sorry Dua Juta Lima Ratus Dibagi Seratus Ribu Coret Tiga Coret Tiga Coret Dua Coret Dua Dapat Berapa? Dua 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 Lima Dua Atau Dua Dua Lima Dua Lima Jadi Jangan Terkecoh Dengan Titiknya Kalau Kamu Misalnya Terkecoh Dengan Titiknya Mending Gak Usah Paket Titik Mending Tulis Saja Dua Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Gak Usah Paket Titik-titik Yang Menandakan Berapa Juta sehingga kamu bagi 100 ribu. Paham? Paham, Mes. Paham, Mes. Artinya JS-nya atau jarak sesungguhnya adalah 25 km. Sudah pertanyaan, Nak? Mis, kenapa harus... Tidak, sudah, Mes. Mis, kenapa harus diketahui sih, Mis? Itu untuk mempermudah kamu. Mana yang belum diubah, mana yang sudah diubah. Bisa, Mis, Devi lanjutkan? Atau kalian masih mencatat atau memfoto? Sudah dipoto. Oke. Yang lainnya, bisa, Mis, Devi lanjutkan? Bisa, Mis. Kita coba satu soal ya. Sebelum coba satu soal, ada yang mau ditanyain, Nggak? Cuma latihan aja, Kok. Nggak, Mis. Ya, nggak, cuma satu. Yang lainnya? Nggak, Mis. Nggak, Mis. Nggak, Mis. Nggak, Mis. Nggak, Mis, Devi. Alicia, Alicia paham, Nek? Nggak. Alicia. Ya, JS-nya. Eh, sorry. JS-nya itu adalah 100 kilometer. Lalu skalanya itu adalah 1 berbanding 200 ribu. Yang ditanya apa? JP. JP. JP dalam bentuk? Satuannya? Satuan JP? CM. CM, pintar ya. Kalau CM, tinggal ubah. Tapi kalau kilometer, nanti ubahnya terakhir. Tinggal kalian ubah saja. Jadi ini 100, tinggal kalian kalikan dengan 100 ribu. Jadi kalian mendapatkan 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Kalau mendapatkan angka 10 juta. Oke, tinggal cari rumusnya. JP, JS, sorry. Ya, JS atau kali JS. Sehingga kalau kamu mau mencari JP, S dikali JS atau JS dikali S sama saja. Skalanya lihat, skalanya adalah 1 berbanding kamu ubah ke bawah. Jadikan pecahan. Per 200 ribu. Dikali JS-nya berapa? 10 juta. 3, 1, 2, 3. Ya. Tinggal dikalikan. Apanya dikalikan, Miss? Ini. 1 dikali 10 juta berapa? Tetap 10 juta. Dibagi 200 ribu. Kalau dibagi tinggal kamu coret saja sesama nolnya. Coret 1, 2, 3. Coret 3. Berarti di bawah juga coret 3. Ini coret, enggak bisa coret 3. Karena di sini cuma 2. Berarti 1, 1 saja. Bisa berapa? 100. Dibagi 2. 100 dibagi 2 berapa? 50. 50. 50 apa? Centimeter. Selesai. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Saya enggak. Ya. Mungkin ada yang kebalik ya. Satu. Satunya gimana, Miss? Ini ada satu berbanding 200 ribu. Gitu ya. Sekarang udah bisa ya? Sudah, Miss. Oke. Sudah di screenshot? Belum, Miss. Screenshot dulu. Abis itu klik di grup. Abis itu Miss di view akhir. Sudah? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Silahkan open camera. Pak teman, selanjutnya Miss. Miss. TV akan review sedikit tentang materi ini. Lalu kita akan latihan soal saja ya. Tentang skala, jarak peta, jarak sebenarnya. Latihan doang ya. Kalau bagus, ya masukkan nilai. Kalau jelek-jelek semua, ya sudah diikhlaskan saja. Informasi untuk teman-temannya Jemima, informasi untuk teman-temannya Jemima untuk lihat recording-nya di YouTube ya. Biar tidak ketinggalan. Oke, silakan nyalakan kameranya. Mau diakhiri atau tidak. Kalau enggak juga enggak apa-apa kok. Miss Devi suka. Alessia, Clara, Jevo, Wilson, sama Toby. Silakan buka kameranya. Sesuai dengan aturan kita bersama. Biar adil ya. Sama teman-teman yang lain. Alessia, Clara, Wilson. Kelaranya kan ngelek, Miss. Oh iya, sorry Clara. Mas Devi lupa. Thank you. Clara sudah mengingatkan. Ini Wilson juga kayaknya, emang hitam ya. Oke. Oke, kita berdoa ya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik kepada kami. Engkau sungguh luar biasa. Satu hari ini kami belajar online. Tuhan tetap menjaga kami, menyertai kami dengan jaringan internet dan perangkat yang kami gunakan sudah semaksimal mungkin. Sekarang kami akan beristirahat ya Bapak. Untuk merehatkan pikiran kami, kami akan makan atau beristirahat. Mari Tuhan, Engkau jama setiap kami, Engkau berkati setiap kami, dan Engkau sertai. Apapun kegiatan kami selanjutnya, mari Tuhan, Engkau jaga kami, sertai kami, dan berkati kami. Dan pertemukan kami esok hari ya Bapak, sesuai dengan kehendakmu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati